Hobi fotografi itu memerlukan biaya yang besar dalam membeli kamera. Iya, dan contohnya Dion Yoko ini nih, ia meyawarkan hobi fotografinya dengan kamera ponsel. Kopi Aprilio! Udah, 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 udah. Mengabadikan momen liburan dengan jepretan kamera merupakan hal yang sangat menyenangkan. Hal itulah yang sering dilakukan oleh aktor tampan Dion Yoko. Ketika traveling, Dion Yoko tidak lupa mengambil gambar pemandangan yang ditemuinya. Seiring kecanggihan dunia teknologi, kini Dion Yoko lebih tertarik untuk mengabadikan setiap momen liburannya dengan menggunakan kamera handphone. Baginya, kamera handphone tidak kalah bagus dengan kamera canggih lainnya. Kalau traveling dulu sempat gue beli kalau misalnya kamera-kamera yang semi-semi SLR gitu, sempat ada gitu. Tapi udah makin kesini kamera phone udah makin canggih. Kalau misalnya bawa kamera lagi itu kayaknya ribetin gue-nya banget gitu. Jadi sekarang sih udah gak pernah bawa kamera lagi, cuman pake kamera phone semua fotonya gitu. Masalah kebutuhan aja sih gitu. Kalau gue butuhnya memang untuk gue gak ribet gitu. Terus gue pun juga bisa langsung gue share di sosial media. Terus ya gue ngerasa kebutuhannya untuk ngabadiinnya gak terlalu harus berlebihan. Gue harus pake kamera SLR gitu. Jadi ya gak masalah pake kamera. Keunggulannya yang jelas pasti gak ribet. Karena kamera SLR jelas pasti harus setting-setting segala. Terus berat. Harus bawa lensa tambahan. Berarti harus bawa tas lagi gitu. Kalau bawa kamera phone, yaudah. Kalau kayak gini gue bisa traveling. Kayak sekarang gue syuting-syuting aja tiap kali lagi di lokasi mana gue selalu kayak explore tempat-tempat mana yang gue bisa foto gitu. Dengan hanya cuma sekali jepret aja gitu. Gak perlu yang harus gue bawa tas kamera gitu. Jadi keunggulannya sangat simple, gak ribet. Ya gampang di-share langsung gitu kan. Tempat yang berkesan jelas di gunung sih itu beda banget sih rasanya kayak feel-nya, terus pemandangannya, terus pada saat sunrise gitu. Itu rasanya tuh kayak indah banget. Kayaknya negeri kayangan banget gitu rasanya gitu. Dan perjuangannya naiknya pun juga kan berat banget gitu. Jadi udah sampe di atas tuh rasanya kayak mengucap syukur terus gitu. Ini kayak luar biasa gitu pemandangannya. Alasannya yang jelas pasti pengen nge-share pemandangan indah. Terus pengen nge-share apa ya. Ya memperkenalkan misalnya kayak explore Indonesia kayak gitu-gitu. Terus juga gak tau ya gue suka ngeliat foto bagus sih gitu. Jadi kalau foto bagus tuh enak banget. Kalau misalnya bangun pagi gue selalu nge-check handphone. Gue selalu pertama kali gue buka adalah Instagram gitu. Gue ngeliat foto-foto kayak pemandangan-pemandangan bagus tuh kayak jadi kayak... Apa ya? Bikin otak gue tuh jadi fresh. Terus juga kepikiran gue habis ini pengen kemana ya gitu. Misalnya contohnya kayak gitu lah. Gue pengen next trip-nya, pengen traveling. Oh oke gue pengen ke Gunung Tambora. Atau ke Gunung mana, ataupun ke daerah mana gitu-gitu. Kalau tipsnya sih sebenernya sih simple aja gitu. Yang penting kita dapetin landscape yang bagus sebenernya itu udah simple banget gitu. Yang untuk biar di-share-nya tuh jadinya foto jadi bagus ya... Yang jelas pasti angle-nya yang pas, framing-nya pas, pencahayaan-nya juga pas. Dari situ kita bisa mainin angle, misalnya mainin flare, atau mainin ya lighting-nya. Terus nanti kita edit pun juga ada aplikasi-aplikasi yang rekomendasi yang bagus gitu. Jadi dari situ aja sih gitu. Jadi kamera pun sekarang udah canggih-canggih semuanya. Jadi gak perlu yang harus ribet-ribet nge-setting-setting segala gitu. Us, Dion Wiyoko kayak ahli banget weh, flare, lighting. Ngerti gak kamu, Bim? Eh, elah dia gak tau. Nanya segala sesuatu ke saya tuh saya bisa jawab semuanya. Oh iya bisa? Obri, Dion Wiyoko itu masih pake kamera handphone saya tuh lebih canggih lagi. Pake kamera apa, Bim? Kalau Dion Wiyoko kan jalan-jalannya ke atas Gunung. Kalau saya tuh bisa langsung foto segala sesuatu yang ada di antariksa sana. Saya punya lensa yang langsung panjang. Yang panjang banget gitu? Tunggu, tunggu, tunggu. Lensa yang bisa langsung liat bintang. Itu namanya teropong bintang, Bim. Aduh, di Bosya. Itu juga gak di rumah, di Bosya. Garing.